Jika biasanya sebulan menjelang Idul Adha penjualan hewan kurban meningkat, namun tidak untuk tahun ini. Di Pasar Hewan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, penjualan hewan kurban jenis sapi, kambing, dan domba mengalami penurunan. Menurut keterangan sejumlah pedagang, penyebab turunnya penjualan hewan kurban akibat mewabahnya COVID-19. Misalnya saja penjualan hewan kurban jenis sapi yang tahun ini mengalami penurunan mencapai 50% daripada tahun sebelumnya. Bahkan akibat minimnya jumlah pembeli, peternak sapi terpaksa menurunkan harga jual yang awalnya kisaran Rp22 juta, kini menjadi Rp18 juta. Ya kurang sekarang loh. Dibandingkan tahun lalu. Banyak tahun lalu, sekarang mah 50% loh. Menurun ya? Emang rata-rata harganya tuh berapa sih? Kalau di rumah 25, rumah 23, 225. Sekarang yang kebanyakan 20, 15, 15, 15. Para peternak berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar ekonomi masyarakat khususnya peternak kembali normal.